Di tengah pandemi COVID-19 serta gencara pemerintah menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat, terupanya tidak dirasakan seorang nenek lansia di Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Nenek yang hidup dalam kondisi memerhatinkan sejak ditinggal mati suami dan anaknya, harus bertahan hidup dan tinggal di kamar mandi bekas sebuah bangunan tidak terpakai. Di lokasi sebuah kamar mandi bekas tempat pengolahan sampah di desa Haji Mena, kecamatan Natar, Lampung Selatan inilah hidup seorang nenek bernama Sukintan, 75 tahun warga asal Serang, Banten, yang harus menjalani masa tuanya dengan kondisi memprihatinkan. Sang nenek hidup sebatang kare harus bertahan hidup meski terpaksa tidur di dalam ruangan bekas toilet berukuran 1x2 meter. Jauh dari kata layak, namun nenek Sukintan tetap tegar menjalani kehidupan di masa tuanya ini. Tak ada tempat lain bagi nenek Sukintan untuk beristirahat, karena kamar mandi inilah satu-satunya ruangan yang masih memiliki pintu di dalam bangunan tua ini. Sementara dinding bangunan bekas tempat pengolahan sampah ini, sebagian hanya berbalut terpal plastik yang didapatnya dulu waktu mencari barang rongsokan. Kehidupan nenek Sukintan yang sebelumnya bekerja sebagai pemulung rongsokan ini dirasakannya semakin berat, pasalnya sejak suaminya Hasan dan satu anak perempuannya meninggal dunia. 5 tahun silam, nenek Sukintan terpaksa menggantungkan hidupnya dari belas kasihan warga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Ironisnya di tengah genjar yang pemerintah memberikan bantuan kepada warga kurang mampu maupun yang terdampak pandemi COVID-19, nenek Sukintan yang hidup di bawah garis kemiskinan tak pernah merasakan bantuan tersebut. Bahkan sejak 8 tahun silam, bantuan maupun perhatian pemerintah setempat seakan menjadi dongeng bagi nenek Sukintan. Tadinya ngerongsok, orang seminyak sakit ini nggak ngerongsok lagi. Terus gimana untuk biaya hidup saya? Iya, namun ada yang AC gitu saya makan, nggak ada, mah diam aja. Jadi di sini numpang? Iya, numpang di sini, bekas sampah ini. Jadi saya bersihin, saya akan kandungin pisang gitu. Terus tidurnya di bekas kamar mandi? Iya. Kamar wiksi itu, tutup wiksinya. Terus dikasih tempat tidur? Iya. Ibu belum pernah dapet bantuan, bu? Belum. Belum pernah? Belum. Warga di sini, ngasih makanan, ngasih beras, supaya dia bisa, bisa apa namanya, bisa hidup sehari-hari. Nah, yang jadi masalah kan setelah dia ini sakit, tidak bisa lagi, biasanya kan nyari ronsokan, masih bisa jual lah, selis minggu gitu kan. Baik itu kardus, kertas, plastik, dan lain-lain. Nah, sejak itu ya tinggal mengandalkan bantuan. Jadi kita berharap kepada pemerintah, ya, ibu ini ya dapat prioritas lah, dapat bantuan dari, apa, dari pemerintah gitu, supaya ya tetap bisa menjalani kehidupan dan mengobati penakitnya ini. Kini di usianya yang semakin lanjut, Nenek Sukinten tak mampu lagi bekerja mencari rongsokan. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan tempat tinggal yang layak untuk dihuni pada penghujung usianya. Dari Lampung Selatan, Andi Priyadi, Metro TV.